Nasehat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Nasehat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani juga banyak berbagi ilmu melalui kata-kata mutiaranya. Banyak memberikan pemikiran-pemikiran tentang kehidupan. Penuh makna dan dirangkai dengan kalimat yang indah. Berikut adalah kumpulan kata-kata mutiara Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisanya terlanjur mengucapkan sesuatu yang kurang baik, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh! Seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Wahai anak! Janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperolehi ketinggian, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, song-song dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu sahaja, tanpa berusaha memperolehinya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan jadikan duniamu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang masih tersisa maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Berpikirlah, bahwasannya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya. Tidak abadi dan pasti fana. Jika kamu telah menyadari hal ini, maka kamu tidak akan melupakannya walaupun sekejap. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu dan menguatkan dasar kepercayaanmu dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. 13. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. 14. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. 15. Dunia boleh saja di tanganmu atau berada di sakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik. 16. Tetapi jangan meletakkannya di dalam hati. 17. Engkau boleh menyimpannya di luar pintu, hati, tetapi jangan memasukkannya ke dalam pintu. 18. Karena hal itu, tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu. 18. Kefakiran adalah tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, dan jika tidak membutuhkan sesuatu maka dinamakan kaya. 16. Wahai hamba Allah, yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu, kerja keras adalah terletak pada sikap zuhud hatimu. 17. Sabar adalah suatu ketentuan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban, selain itu sabar adalah suatu kekuatan. 18. Janganlah kamu menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi hatimu berpaling dari hak yang datang kepadamu, memang demikianlah kebanyakan orang. 19. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. 20. Terkadang kamu meminta pertolongan kepadanya dengan menentangnya. 21. Penyesalan, perbaikilah hatimu, karena jika hati telah baik, segala tingkah lakumu akan menjadi baik. 22. Hati yang baik itu karena adanya takwa dan tawakal kepada Allah Ta'ala, bertauhid kepadanya dan ikhlas dalam beramal serta yakin akan kerusakan semua itu apabila tidak ada tindakan-tindakan tersebut. 23. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. 24. Jika lisanya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. 25. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. 26. Jika dunia dan akhirat datang melayanmu, dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. 26. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah fikiran. 27. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. 28. Maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamat dari kejahatannya. 29. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan, namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. 29. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dan hikmah dari membaca kisah para wali-wali Allah. 30. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dan hikmah dari membaca kisah para wali-wali Allah.